Secara umum, gejala cacar air dan cacar monyet memiliki perbedaan utama, yaitu cacar monyet memicu kelenjar getah bening, sedangkan cacar air enggak. Penyakit cacar monyet atau monkeypox akhir-akhir ini menginfeksi sejumlah negara. Penyakit cacar air mungkin sudah sering kita dengar, namun sakit cacar air berbeda dengan cacar monyet. Apa perbedaan penyakit cacar monyet dan cacar air? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Perbedaan cacar monyet dan cacar air Cacar monyet dan cacar air sekilas terlihat sama, tapi ternyata ada beberapa perbedaan, yaitu jenis virus, gejala, dan perkembangan keduanya. Cacar monyet disebabkan virus monkeypox, Sedangkan cacar air disebabkan virus varicella zoster. Penyakit cacar monyet biasanya menimbulkan beberapa gejala secara klinis. Misalnya, demam, ruang, pembengkakan kelenjar geta bening, dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi medis. Secara umum, cacar monyet merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung dari 2 hingga 4 minggu. Namun, kasus yang parah juga dapat berujung mengancam keselamatan jiwa kita. Cacar air atau chickenpox memiliki gejala ruang gatal dengan lepuh kecil berisi cairan. Ruang melepuh tersebut akan muncul 10 hingga 21 hari setelah kita terpapar virus dan biasanya berlangsung sekitar 5 hingga 10 hari. Ada gejala lain yang mungkin muncul 1 hingga 2 hari sebelum ada ruang melepuh pada kulit. Misalnya, seperti demam, sakit kepala, kehilangan selera makan, hingga kelelahan dan perasaan gak sehat secara umum. Cacar air cepat menular kepada kita yang belum pernah mengidapnya dan belum divaksin cacar. Secara umum, gejala cacar air dan cacar monyet memiliki perbedaan utama, yaitu cacar monyet memicu pelenjar getah bening sedangkan cacar air enggak. Tindak Pencegahan Yang Efektif Tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit cacar monyet antara lain Hindari kontak fisik atau bersentuhan dengan hewan yang berisiko menyebarkan penyakit cacar monyet, contohnya monyet, tupai, dan tikus. Menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan saat melakukan kontak langsung dengan pengidap cacar monyet. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah beraktifitas di luar ruangan. Dan langsung cuci tangan setelah kontak langsung dengan pengidap cacar monyet. Dan setelah menyentuh hewan terutama yang berisiko membawa virus. Konsumsi olahan daging dengan tingkat kematangan yang sesuai. Istirahat Yang Cukup Makan makanan sehat dan bergisi seimbang agar imun kita terjaga secara optimal. Lakukan vaksinasi cacar air sedari dini. Sebab kalau kita belum menerima vaksin cacar air, kita memiliki gejala yang lebih parah bila kita terinfeksi. Nah itulah perbedaan cacar air dan cacar monyet. Selalu jaga kesehatan kita ya kids, jangan sampai tertular. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share subscribe, dan share dan subscribe.